Hasil lengkap, pertandingan babak penyisian grup, Badminton Olympia de Paris, hari Sabtu, 27 Juli. Di pertandingan tunggal putra grup L, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Belgia, Julian Karagi, dengan pertarungan 3 game, 18-21, 21-11, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 5 menit. Dengan hasil ini, Jonathan Christie berhasil menempati posisi kedua di grup L dengan 1 kali kemenangan, sama dengan Lakshya Sen dengan 1 kali kemenangan yang berhasil menempati posisi pertama. Untuk posisi ketiga, ditempati oleh Julian Karagi, dan di posisi keempat, Kevin Cordon. Di pertandingan ganda putra grup C, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Jerman, Mark Lamsfuss, Marvin Seidel, dengan skor 21-13, dan 21-17 dalam durasi 34 menit. Dengan hasil ini, Fajar Rian berhasil menempati posisi pertama di grup C Gandaputra dengan 1 kali kemenangan, sama seperti Gandaputra India, Satwik Sayraj Rangkiredi, Chirak Shetty, yang juga dengan 1 kali kemenangan. Untuk posisi ketiga, ditempati oleh Lucas Corve, Ronan Labar, dan di posisi keempat, Mark Lamsfuss, Marvin Seidel. Di pertandingan selanjutnya, Fajar Rian akan melawan ganda putra Perancis, Lucas Corve, Ronan Labar, pada hari Senin, 29 Juli, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di pertandingan terakhir, Fajar Rian akan melawan unggulan ketiga, Satwik Sayraj Rangkiredi, Chirak Shetty. Di pertandingan ganda campuran grup A, Rinov Rivaldi, Pita Haning Tia Sementari, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Wonho, Jong Na Eun, dengan skor 22-20, 14-21, dan 21-19 dalam durasi 1 jam 11 menit. Dengan kemenangan Rinov Pita di pertandingan pertama, membuat mereka berhasil menempati posisi kedua sementara di grup A. Untuk posisi pertama ditempati oleh Zheng Siwei, Huang Yakyong. Di posisi ketiga, Kim Wonho, Jong Na Eun. Dan di posisi keempat, Tom Gikwell, Delphine Del Rue. Di pertandingan selanjutnya, Rinov Pita akan melawan ganda campuran Cina, Zheng Siwei, Huang Yakyong, pada hari Minggu, 28 Juli, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di pertandingan terakhir, Rinov Pita akan melawan ganda campuran Perancis, Tom Gikwell, Delphine Del Rue, pada hari Senin, 29 Juli, mulai pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan grup A ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti harus kalah dari ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara dengan skor 22-24 dan 15-21 dalam durasi 48 menit. Dengan hasil ini, Apri Fadia harus menempati posisi ketiga di klasemen sementara grup A ganda putri. Posisi pertama berhasil ditempati oleh Chen Qingchen, Jia Yifan. Posisi kedua, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Dan di posisi keempat, Perlitan, Tina Ah Murali Taran. Di pertandingan selanjutnya, Apri Fadia akan melawan ganda putri Cina, Chen Qingchen, Jia Yifan, pada hari Minggu, 28 Juli, mulai pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan di pertandingan terakhir, Apri Fadia akan melawan ganda putri Malaysia, Perlitan, Tina Ah Murali Taran. Di grup D ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Vincent Chiu, Jenny Guy, dengan skor 21-11 dan 21-14 dalam durasi 45 menit. Di grup N tunggal putri, He Bing Jiao, berhasil menang atas pemain Azerbaijan, Keisha Fatimah Az-Zahra, dengan skor 21-8 dan 21-7 dalam durasi 29 menit. Di grup B ganda campuran, Seo Seung Jai, Chae Yujung, berhasil mengalahkan pasangan Al-Jazair, Coachella Mameri, Tanina Violet Mameri, dengan 2 game langsung, 21-10 dan 21-17 dalam durasi 28 menit. Di grup I tunggal putri, Yeo Jiamin, berhasil mengalahkan Dorsa Yavari Fafa, dengan skor 21-7 dan 21-8 dalam durasi 21 menit. Di grup A ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan ganda putra Kanada, Dong Adam Singyu, Neil Yakura, dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam durasi 24 menit. Di grup D ganda campuran, Chen Tangjie, Toh Ewei, berhasil mengalahkan pasangan Singapura, He Yong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica, dengan skor 23-21 dan 21-12 dalam durasi 43 menit. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak penyisihan grup, Badminton Olympiade Paris 2024. Kepala Terima kasih telah menonton!